Intro Belanda, geografis juga kultural tak bersentuhan langsung dengan Indonesia Sejarah kemudian yang menautkan 350 tahun lamanya bangsa Belanda menjadi tuan bagi peribumi Indonesia Masa panjang kolonialisme itu menjembatani banyak hal Satu diantaranya terjadinya perkawinan silang Singkat cerita, maka berdiamlah banyak anak bangsa berlumur Indonesia di negara beribu kota Amsterdam itu Hingga kini Intro Dan ketika sepak bola Indonesia jatuh ke titik paling bawah Pandangan dilayangkan ke daratan Eropa sana Kepada puluhan dan bahkan ratusan bibit bangsa yang bertebaran di negeri kincir angin Mengajak mereka pulang untuk pembela merah putih, mengabdi untuk tanah moyang leluhur Gayung bersambut beberapa diantara pesepak bola keturunan ini menyampaikan hasrat untuk berseragam merah putih Beberapa waktu lalu tim Sport Trans 7 yang datang langsung ke Belanda menemui beberapa orang diantara mereka Yang pertama, Michael van Veen Pemuda yang dipinjamkan KRC Heng ke roda JC Kerkrade mengutarakan niatnya untuk memperkuat Garuda Muda Hello everybody, my name is Michael van Veen I am a 90 years old and I live in Sittad In the south of Holland Yeah I do, I do have Indonesian blood My grandfather is, he is Indonesia So we all in the family have Indonesian blood He was born in Gantjuk Now I play for roda JC in Holland If it's possible, I really want to play for Indonesia I really would like to help the country to build a good nation And yeah, I want to be a part of it Selamat makan, terima kasih Selain Van Veen, dua penggawa klub RKC Warwick juga punya hasrat yang sama Sigorni Banjar dan sang kapten Art van Pepen Oke, kenapa namanya? Art van Pepen Di mana spelen ya? Di RKC Warwick Sini? Sini? Sini video sezon, jadi tweede sezon Dan dienis 2 seizoen, jenis ouders indies, welke is dat? Mijn moeder is indies, dia is in Batavia geboren, Jakarta nu. Toen is ze op de 2e seizoen naar Nederland gekomen, m'n vader is gewoon Hollander. Indonesia, voetbal gaat niet zo goed en ze snaken naar een nieuwe voetballers uit Nederland, met Indische bloed. Je naam wordt ook genoemd, toevallig je Indonesisch voetbal? Ja, ik heb toevallig Lorenzo Rimkus, die volg ik dan via internet. Dan zie ik af en toe een berichtje van hem, dat hij weer heeft gewonnen, want volgens mij wint hij heel vaak. En John van Beukering heb ik meegespeeld, dus die zit daar ook natuurlijk nu. Dus ja, een tijdje geleden was er natuurlijk sprake van dat wij, dat ze misschien gingen kijken of wij daar konden spelen. Voor het Indonesische elftal dan, dat is natuurlijk heel lastig met die paspoorten. Maar ja, dus ik volg nu wel iets meer dan vroeger. Lastig met paspoort, weet je over dat paspoort? Nou, dat er geen dubbele paspoorten, dat mag niet volgens mij. Dus dan zouden wij ons Nederlands paspoort in moeten leveren, maar er zitten natuurlijk wel wat problemen aan als wij dat doen. Dat wordt heel lastig. Dan zou je daar naartoe moeten gaan, dan zou het kunnen, maar dat is nu heel lastig. Mijn naam is Sigoni Paul Noorpiat Mustafa en mijn achternaam is Banjar. Waar ben je geboren? Paramaribo, Suriname. Waar speel je? Ik speel bij RKC, Waalwijk. Hoe heet je vader? Paul Banjar. Mijn moeder? Ze heet Susi Kariupabiru. En volg je ook Indonesisch goed? Ik heb alleen een uitslag gelezen van Indonesië tegen Bahrein. En dat was volgens mij 10-0. Ja. En wat dacht je toen? Laat je het? Ja, dat kan niet. Ik vind het erg, dus. En in Indonesië, binnen de mensen van, laat die Nederlanders met Indonesische bloed maar hier het nationale erfstal versterken. Als je die vraag zou krijgen, wat zou je dan beantwoorden? Ja, ik zou het wel willen, maar ik ga mijn Nederlandse paspoort niet inleveren. En dat is de voorwaarde? Ja, dat is mijn voorwaarde. Ik zou het wel goed vinden. Ik zou wel eventueel willen openen, denk ik? Ja. Eka Tanjung, wartawan asal Indonesia yang sudah mukim lama di Belanda, tahu betul keinginan banyak pesepak bola keturunan yang ingin membela tim nasional Indonesia. Niat mereka terhalang oleh kepemilikan paspor ganda. Belakangan ini minat para pemain keturunan Indonesia di Belanda ini terhadap sepak bola Indonesia itu cukup bagus, cukup tinggi. Itu bermula dari ketika Irfan Bahdim, itu dia seorang pemain dari Belanda yang datang ke Indonesia, kemudian dia berhasil masuk ke tim nas. Lalu juga dengan adanya Indonesia mencalonkan diri sebagai tuan rumah walaupun tidak berhasil dari Piala Dunia, itu juga mengangkat nama Indonesia dari perhatian publik Belanda, khususnya publik keturunan, pemain keturunan. Bukan soal mempertentangkan banyaknya warga keturunan yang dinaturalisasi demi prestasi instan. Kita melihatnya dari sudut pandang lain. Dari niat mulia pesepak bola keturunan ini, melihat sepak bola Indonesia bisa sejajar dengan negara lain, bersaing di pentas internasional. Jauh sebelum Michael Van Ven, si Gorni Paonur Piyati, Mustafa, dan Art Van Pepen menyampaikan hasratnya membela merah putih, tim Geruda sudah lebih dahulu memberi paspor biru untuk beberapa pemain. Dengan alasan beragam, dari kecintaan pemain kepada Indonesia hingga keinginan memberi tropi kepada supporter yang sudah dahaga kepada prestasi tim nasional. Di mulai tahun 2010, empat pemain diambil sumpahnya menjadi warga negara. Meski tak serta-merta memberi prestasi, setidaknya skill dan kemampuan Christian Gonzalez terbukti bisa memberi warna baru bagi lini depan tim Garuda. Peringkat 2FF Cup 2010 menjadi sumbangannya. Juga dengan Diego Michels, tidak saja menjadi andalan rahmat dermawan saat meraih medali perak SEA Games 2011. Kehadirannya juga menemukan eforia baru bagi supporter merah putih. Merasa memberi sumbangan besar bagi terbitnya semangat dan kebanggaan kepada tim nasional, tahun 2011 di ujung masa bakti Nurdin Halid sebagai ketua PSSI kembali membuka pintu bagi masuknya pemain belas terang. Enam pemain dilantik jadi warga negara baru. Belum satu pun dari keenam pemain ini yang menyumbangkan tenaga untuk tim nas Garuda. Melihat kualitas, keenamnya termasuk layak membela skuad merah putih. Sekali lagi, bukan soal mempertentangkan banyaknya warga keturunan yang dinaturalisasi demi prestasi instan. Mari kita melihatnya dari sudut pendang lain. Dari niat mulia pesepak bola keturunan ini, melihat sepak bola Indonesia maju. Di luar itu, bagi Christian Gonzalez, Greg Nohokolo, dan Victor Igbonevo, bersimbah peluh bagi merah putih adalah puncak dari perasaan terdalam. Karena cinta mereka kepada Indonesia.